oke assalamualaikum sahabat berbagi yang mau di rumah bertemu lagi di channel saya kali ini kita akan bahas tentang jam diskami seri 12.20 12.20 seperti apa teman teman sebelum kita lanjut seperti biasa mohon like juga subscribe nya seperti biasa di bawah oke saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe kita langsung saja seperti biasa saya ada membelinya dari toko online seperti ini tidak menggunakan dus hanya dengan pasti saja karena dus bisa ditambahkan dalam pembelian namun ini skami 12.20 tetap original teman teman oke kita akan bahas ini dia seperti apa mari kita simak oke ini dia teman teman skami 12.20 nya ada digital di bawah dan analog untuk warna ini gold ada 3 atau 4 warna gold rose gold silver dan hitam kalau saya tidak salah disini ada brand nya skami seperti itu dan disini ada petunjuk pemakaian user manual oke seperti itu ada user manual nya oke gam nya seperti ini oke apa saja yang kita dapatkan dari skami 12.20 ini yang pertama adalah jam analog disini dan jam digital di bawah oke untuk jam analog biasa tidak menggunakan angka hanya menggunakan garis saja untuk bagian dari jam digital disini ada keterangan jam nya bisa diatur 12 dan 24 jam kemudian ada keterangan menit dan detik untuk ukuran kita cek dulu kita bisa lihat disini untuk bagian atas ini 3,2 3,2 cm kita 3,2 kalau dengan tombol itu 3,5 cm oke untuk tali ini besarnya 2 hampir 2,2 teman teman tali sekitar 2,1 atau 2,2 cm sama selanjutnya untuk warna gold ini cukup menarik dan menurut saya cukup bagus dan tahan warnanya untuk tali disini ini goldnya seperti sedikit agak kesat tidak menggilat jadi terlihat cukup elegan dan cukup mewah warnanya juga sangat menarik terlihat sangat mewah oke oke untuk belakangnya seperti ini pemasangan dibuka lalu pencet di tengah kita keluarkan kertasnya dulu sebentar nah seperti itu masukkan tutup kembali sedikit agak macet saya rasa karena masih pakai plastik nah seperti itu oke disini masih dilapisi plastik semua termasuk layar utamanya dan disini ada brand escamainya lalu di layar disini ada 4 tombol oke kita akan bahas untuk tombol sebelah kiri atas ini adalah untuk lampu seperti itu jam digitalnya akan menyala biru lalu yang di bawah ini untuk mode ini untuk mode lalu yang di samping kanan atas ini fungsinya ada dua yang pertama adalah untuk mengatur jam analognya jadi dia tidak punya setelan di tengah dia menggunakan tombol seperti ini untuk mengatur jam analog lalu fungsi keduanya yaitu untuk merubah angka dari jam digital lanjut yang ke bawah ini sebelah kanan bawah ini fungsinya adalah untuk merubah karena disini selain jam digital dia juga untuk bulan lalu hari tanggal dan bulan lalu untuk alarm dan stopwatch jadi itu nanti bisa diatur dari tombol yang sebelah sini bagaimana cara menyetel jamnya kalau untuk yang analog yang besar yang menggunakan jarum itu yang kanan atas lalu untuk yang digital kita harus tekan sebelah kiri dulu satu kali lalu nanti disini akan berkedip hidup dan mati lalu tinggal ditekan yang sebelah kanan atas atau yang ini dulu terserah anda mau merubah yang mana dulu setelah itu baru tekan yang di atas lagi untuk merubah angkanya setelah selesai anda tinggal pencet yang ini untuk merubah dari jam menit dan detiknya anda bisa menggunakan tombol yang sebelah sini setelah selesai anda pilih yang ini untuk merubah angkanya lalu pencet kembali yang sebelah bawah kiri bawah seperti itu saja tidak sulit untuk material sangat bagus dan disini saya rasa ini original karena disini ada brand skme dan ini apa namanya bukan sticker tapi diukir seperti itu lalu di bagian bawah ini ada QR code untuk scan barcode lalu juga ada brand skme seperti itu oke mungkin itu saja untuk siapa berbagi ilmu di rumah semoga menginspirasi untuk tipe ini skme 1220 oke saya mau like juga subscribe di bawah terima kasih sudah menonton sampai bertemu di video berikutnya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati